Halo, gue Banger, selamat datang di video update dimana gue akan membahas berita-berita terkini seputar hal-hal yang berhubungan dengan video game langsung aja kita masuk ke update pertama oke, update pertama datang dari game MOBA mobile favorit gue dulu Vanglory buat kalian yang belum tau, Vanglory itu adalah game MOBA ini adalah saingannya Mobile Legends terberat jaman dulu dan sekarang game ini bukan cuma ada di mobile doang tapi juga udah ada di PC Vanglory ini hadir dengan gameplay dan grafis yang fantastis gitu yang bagus dan sayang banget sekarang gak sekarang sih, udah dari kapan tau udah banyak yang ninggalin Vanglory gak tau kenapa game ini lama-lama semakin sepi mungkin karena developernya kali ya Super Evil Megacorp yang udah kehabisan ide untuk ngenalin Vanglory ini ke orang banyak gitu loh padahal e-sportnya yang sangat megah itu udah mengundang perhatian banyak orang banget tapi tetep aja Vanglory tetep sepi bahkan sekarang Vanglory dipegang sama pihak lain gitu sama ROG Games karena SEMC, Super Evil Megacorp sekarang lagi sibuk menggarap project barunya project Spellfire ini ya, sudah pasti ini adalah game baru ya tapi gue juga masih belum tau gameplaynya kayak apa nah, mereka Super Evil Megacorp cuma masih ngasih sedikit teaser-nya doang buat kalian yang belum tau, buat kalian yang belum nonton ini dia teaser-nya oke, balik ketemu tanggal 1 April 2020 kemarin Vanglory upload video ke channel Youtubenya yang berjudul Vanglory Community Edition jadi di video itu beberapa petinggi dari SEMC Super Evil Megacorp menyatakan bahwa pihaknya akan menutup sementara server Vanglory dan bakal memperbaiki sistem servernya katanya SEMC ngelakuin hal ini karena mereka udah gak bisa bayar lagi servernya gitu loh karena keuntungan yang didapat dari Vanglory sekarang cukup sedikit, jadi mereka gak punya biaya yang cukup untuk bayar servernya itu sedih banget sih gue sebagai player yang sangat mengidolakan Vanglory dulunya sedih sih ngeliat ini ya kekurangan gue sama Vanglory cuma paling cuma di storage sama temen gue sih temen gue dikit banget yang main game ini dan storage itu gede banget untuk HP gue yang kentang dan storage-nya kecil sangat tidak muat sih ya itulah bukti kalau jadi idealis itu susah ya oh ya karena ditutup sementara itu ini bukan berarti Vanglory game-nya ditutup ya karena komunitas Vanglory di seluruh dunia masih ada walaupun gak banyak-banyak banget tapi SEMC belum ada niatan lah untuk matiin Vanglory ini dan dia berniat untuk bikin server baru dan gue juga gak tau server barunya ini nanti bakal lebih stabil atau gimana update selanjutnya dateng dari Resident Evil baru dirilis Resident Evil 3 Remake udah ada rumor tentang Resident Evil 8 yang bertebaran di internet ini kalau kalian lihat game Resident Evil nih yang baru-baru ini kayak semakin berevolusi gitu dari yang awalnya top-down kan viewing angle-nya keliatan kameranya top-down terus jadi third-person shooter dan bahkan di Resident Evil 7 jadi first-person shooter gitu loh keliatannya dekade ini ya Capcom rajin banget gitu rilis game Resident Evil tahun 2018 kemarin Resident Evil 2 Remake dan itu masuk nominasi game of the year terus sekarang Resident Evil 3 Remake dan apa tahun depan? kemungkinan besar Resident Evil 8 jadi rumor ini awalnya berasal dari user Twitter yang bernama Aesthetic Gamer dia nge-tweet ah what the hell I'll teach a bit more about this 2021 RE game and then not talk deeper about it until a bit after RE3 is out the 2021 RE game started development in late 2016 by the time it releases it'll have been in development for 4 until 4.5 years been in depth at the moment jadi dibilang Capcom katanya udah ngerjain Resident Evil 8 ini dari tahun 2016 dan bakal rilis tahun 2021 wow for about 3 until 3.5 years its development is very similar to the original Resident Evil 3 not the remake but I won't expand on what I mean by that until later the announcement for it will be released soon and it's by far the biggest departure the series has ever taken to the point I expect a lot of people will be pissed off about it when it gets revealed but they still be open-minded internal testing and the likeshow it's high quality game and I'm quite excited for it dia bilang Resident Evil 8 bakal punya desain yang berbeda dari seri sebelumnya dan bakal jadi game yang jauh berbeda gitu dari seri Resident Evil sebelumnya datok kenapa? disini dia bilang kalo perubahannya ini bakal bikin para fansnya marah gitu saking berubah drastisnya tapi seperti biasa ya kalo lo nemu rumor jangan langsung percaya 100% lah kita nunggu aja pengumuman resminya dari Capcom dan ya jangan langsung percaya 100% sama rumor lah oh iya by the way Resident Evil 3 Remake udah rilis di PC, PS4, dan Xbox One tanggal 3 April 2020 kemarin lanjut update selanjutnya The Last of Us Part 2 lagi-lagi di delay update Sony Interactive Entertainment has made a difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part 2 and Marvel's Iron Man VR until further notice logistically the global crisis is preventing us from providing launch experience our players deserve currently there are no other delays to report but we'll keep you updated now Tidok konfirmasi hal ini dan dia juga ngasih statementnya di twitter message from us about the delay of The Last of Us Part 2 as you've likely just seen the release of The Last of Us Part 2 has been delayed we're sure this news is just as disappointing to you as it is to us we wanted to reach out to all of you in our community to give you a little more information the good news is we're nearly done with development of The Last of Us Part 2 we are in the midst of fixing our final bugs however even with us finishing the game we were faced with the reality that due to logistic beyond our control we couldn't launch The Last of Us Part 2 to our satisfaction we want to make sure everyone gets to play The Last of Us Part 2 around the same time ensuring that we're doing everything possible to preserve the best experience for everyone this meant delaying the game until such a time where we can solve these logistic issues we were bummed by this decision but ultimately understood it's what's best and fair to all of our players we're hoping that this won't be a long delay and we'll update you as soon as we have new information to share we wish you all your families and your friends the best of health thank you for being amazing fans and your continuous support stay safe nanti dok ya delay lagi dan delay lagi buat kalian yang belum tau The Last of Us Part 2 ini awalnya dirilis tanggal rilisnya itu 22 Februari dan delay jadi 29 Mei dan sekarang delay lagi gue gak tau tanggal berapa terus game ini juga sebenernya waktu itu ada public hands-onnya di Pax East cuman karena coronavirus dibatalin juga The Last of Us Part 2 ini bisa dibilang adalah game terbesar untuk sekarang yang didelay karena pandebag ini sebelumnya ada Wesleyan 3 dan itu didelay jadi Agustus terus gak tau kenapa ada juga rumor yang bilang kalau The Last of Us Part 2 ini bakal rilis di PS5 ketika PS5 udah rilis nanti ya aku juga gak tau juga sih oh iya by the way selain ngumumin delay The Last of Us Part 2 juga keluar screenshot-screenshot terbaru ini dia beberapa screenshotnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati game eksklusif lainnya dari PS5 yang bakal rilis dalam waktu dekat ini adalah Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima bakal rilis tanggal 26 Juni apakah itu bakal didelay juga? gue gak tau semoga iya pas gue punya PS4 jadi gue bisa mainin dan gak telat hype-nya amin oke kalau gitu silahkan like kalau suka sama video ini dan subscribe kalau suka sama channel gue sekian gue Benjers makasih udah nonton sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax